Intro Halo semua, selamat datang kembali di perkulian daring metodologi penelitian bersama saya Nilam Kamala Gimana kabarnya semua? Semoga tetap semangat dan sehat-sehat ya Nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 3 penelitian yaitu metodologi penelitian Yeay, bentar lagi proposalnya selesai deh Jadi di bab 3 skripsi itu ada 7 subbab yaitu tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, operasionalisasi penelitian, dan teknik analisis data Pada pertemuan ini yang kita bahas hanya metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan operasionalisasi penelitian Tapi bu, judulnya desain penelitian, sampling pengukuran variable sama pengumpulan data, kok yang dibahas beda sih? Tenang guys, yang akan kita bahas itu adalah bagian-bagian dari sub-subbab yang sudah saya sebutkan tadi Nah setelah mempelajari materi ini, teman-teman diharapkan dapat membuat bab 3 pada skripsi dan memahami desain penelitian, sampling, pengukuran variable, dan pengumpulan data Tanpa berlama-lama, yuk kita mulai aja Oke, ready, let's go! Pertama-tama kita bahas desain penelitian dulu ya Nah di desain penelitian ini, kita akan bahas 6 dari 9 kotak-kotak ini What? Gak perlu kan disebutin satu persatu, liat dan baca sendiri aja lah ya What? Tenang, nanti dijelasin kok satu persatu Oh iya, strategi riset, tingkat intervensi peneliti, konteks studi, unit analisis, dan horizon waktu merupakan bagian dari rincian penelitian Sedangkan selebihnya, alias yang gak dilingkari merupakan bagian dari teknik pengumpulan data Pertama, kita bahas strategi penelitian dulu Strategi penelitian dipakai agar peneliti bisa memenuhi tujuan penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian yang udah kita bikin di bab 1 Strategi penelitian ada 6, yaitu eksperimen, survei, observasi, studi kasus, teori dasar, dan action research Eksperimen digunakan untuk meneliti hubungan sebab-akibat antar variable, tapi kurang cocok kalau digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat deskriptif dan eksploratori Pada eksperimen ini, peneliti memanipulasi variable independen untuk mengetahui efek dari manipulasi tersebut pada variable dependen Misalnya nih, sistem kompensasi dimanipulasi untuk menentukan apakah perubahan tersebut akan mempengaruhi produktivitas karyawan Yang kedua, survei Survei ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dari atau tentang seseorang dalam mendeskripsikan, membandingkan, atau menjelaskan pengetahuan mereka, sikap, dan perilaku Biasanya, survei digunakan pada penelitian eksploratori atau deskriptif untuk ngumpulin datanya Yang ketiga, observasi Observasi merupakan strategi pengumpulan data dengan cara memperhatikan atau mengobservasi tindakan atau perilaku seseorang Untuk penjelasan lebih dalam, kita bahas di bagian pengumpulan data ya Yang keempat, studi kasus Studi kasus fokus pada pengumpulan informasi tentang suatu objek spesifik, kejadian, atau aktivitas, kayak bisnis atau organisasi tertentu Nah, studi kasus ini metode penelitian yang acceptable di kampus kita Kita datang ke suatu objek penelitian dan kita gali apa masalahnya Jadi, tujuannya studi kasus ini tuh kayak lebih memberikan solusi yang real di lapangan berdasarkan hasil penelitian kita Yang kelima, teori dasar atau grounded theory Grounded theory ini merupakan prosedur sistematis untuk mengembangkan teori yang diturunkan secara induktif dari data Sederhananya, grounded theory ini adalah membandingkan teori dasar yang sudah ada Oh iya, ada yang tau gak apa itu induktif? Induktif itu lawannya deduktif Induktif itu kita ambil data dari khusus ke umum, sedangkan deduktif itu kita ambil data dari umum ke khusus Cara yang saya sarankan untuk membuat latar belakang penelitian adalah deduktif Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah theoretical sampling, coding, dan perbandingan konstan Yang keenam, action research Maksudnya bukan kayak film-film action gitu ya Tapi lebih ke seorang konsultan atau manajer di suatu perusahaan meneliti apa saja yang mempengaruhi perubahan-perubahan yang diinginkan di perusahaan itu Misalnya nih, si manajer ingin beralih dari manual ke IT integrated Misalnya, tidak semua karyawan bisa mengoperasikan IT Nah, si manajer mengumpulkan masalahnya, kemudian diberikan solusi tentatif terkait hal itu Misalnya, salah satu solusi yang bisa diberikan adalah melakukan pelatihan IT Next, kita masuk ke tingkat intervensi peneliti Tingkat intervensi peneliti terdiri dari tiga bagian, yaitu minimal, moderat, dan tinggi Saya jelasin pakai contoh ya Yang pertama, field study atau studi lapangan Field study bukan berarti yang kita ke suatu tempat dengan bimbingan guru kayak yang di sekolah-sekolah dulu Yang katanya mau studi komparasi atau studi lapangan, tapi yang ada siswa-siswinya malah nganggep kayak piknik Bukan Jadi, field study disini contohnya kayak kita datang ke suatu objek penelitian, terolah ke suatu perusahaan Kita mau meneliti tentang kinerja karyawannya Kita bagikan questionnaire, kita wawancarai karyawannya Nah, yang kayak gini disebut intervensi minimal Kenapa? Soalnya, selain kita menyebarkan questionnaire ke karyawan, kita nggak mengganggu aktivitas normal karyawan tersebut di kantornya Yang kedua, field experiment Ini termasuk tingkat intervensi moderat Kenapa? Kita lihat contohnya Peneliti tadi sebelum menyebarkan questionnaire, kong kali kong dulu nih sama manajernya Tolong karyawan ini dikelompokkan ketiga kelompok berbeda Nanti kita atur secara sengaja untuk memanipulasi pengungkuran kinerja karyawan Mungkin dikelompok 1 gaji karyawannya naik, dikelompok 2 gaji karyawannya tetap, dan dikelompok ketiga gaji karyawannya turun Nah, disini peneliti itu memanipulasi peristiwa normal dengan sengaja mengubah respon karyawan terhadap kinerja mereka Inilah yang disebut intervensi minimal Yang ketiga, lab experiment Ini merupakan intervensi tinggi Kenapa? Misalnya gini Setelah seminggu kita melakukan eksperimen pada contoh field experiment, ternyata hasilnya mungkin nggak valid Mungkin penyebabnya supervisernya masih membimbing dengan sukarela dan memberikan motivasi sehingga kinerjanya tetap bagus Nah, sekarang kita coba berikan karyawan tersebut pekerjaan yang berat Contohnya dikasih satu tumpuk kerjaan yang dikasih jam 1 siang dan jam 3 sore udah harus selesai Ditambah lagi ada anak magang yang harus dia bimbing Nah, disini situasi ini namanya dimanipulasi karena peneliti menarik subjek penelitian keluar dari lingkungan normalnya Dan menempatkan dalam keadaan yang benar-benar berbeda Berikutnya konteks studi Konteks studi terdiri dari direncanakan dan tidak direncanakan Contohnya, kayak yang tingkat intervensi penelitian tadi ya Sekarang kita bahas kelompok-kelompok unit analisis Sekarang kita bahas kelompok-kelompok unit analisis Misal kita meneliti di sebuah perusahaan besar Masing-masing karyawannya adalah individu Terus pasangan atau diet itu kalau kita meneliti secara berpasangan Laki-laki dan perempuan, suami istri atau karyawan yang cinlok di perusahaan itu Nah, kemudian ada yang namanya kelompok atau groups Misalnya satu divisi pada perusahaan itu Dan latar belakang budaya dikelompokkan berdasarkan suku karyawan tersebut misalnya Nah, ada hal-hal yang harus kita garisbawahi Masing-masing unit analisis itu tidak memiliki persepsi yang sama Tidak memiliki perilaku yang sama Tidak memiliki karakteristik yang sama Itulah yang menyebabkan sangat penting untuk menganalisis dari masing-masing perspektif Agar mendapatkan hasil yang mantep Terakhir, horizon waktu Ada dua jenis nih, cross-seksional dan longitudinal Cross-seksional maksudnya data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian Hanya menggunakan satu periode hari, minggu, atau bulan Intinya cuma satu kali aja Contohnya nih, penelitian di bursa saham Kita ambil data dari tahun 2017 sampai 2019 untuk meneliti harga saham Nah, ini termasuk cross-seksional karena datanya belum pernah dikumpulkan sebelumnya Dan tidak akan dikumpulkan lagi untuk penelitian Masih bingung? Kita bandingin ya dengan longitudinal Yang kedua longitudinal Nah, data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian menggunakan data beberapa periode Contohnya nih, kita mau lihat pergerakan IHSG selama satu tahun ke depan Kita mulai penelitian dari bulan April 2020 Berarti, kalau kita mau meneliti satu tahun, selesainya bulan April 2021 kan? Nah, data yang kita ambil setiap harinya selama satu tahun ke depan itulah yang namanya longitudinal Sifatnya tidak historis seperti cross-seksional Habis itu, kita masuk ke sampling Nah, sampling ini ada tingkatan-tingkatannya nih Jadi, sebelum kamu menentukan sampel, kamu tentukan dulu populasinya Populasi itu mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau minat yang ingin diteliti Misalnya nih, kelas AP6 itu namanya populasi Kemudian, di bawah populasi ada yang namanya elemen Elemen ini merupakan satu anggota populasi Nah, masing-masing dari kalian ada elemen dari penelitian itu Elemen ini bisa menjadi sampel dan tidak Contohnya nih, elemen dari kelas AP6 adalah cibang Apakah cibang akan menjadi sampel? Ih, males sekali pun Nah, sekarang kita masuk ke sampel Sample adalah sebagian dari populasi Sample itu merupakan sejumlah anggota yang diambil dari populasi Misalnya, sampel penelitiannya adalah Andri, Regi, Ipeh, Lingling, Mutiara, Gelvin, Devin, Dinda, Anissa, dan Putri Nah, mereka inilah yang akan diteliti Kemudian, ada yang namanya unit sampel Unit sampel ini adalah kumpulan elemen yang tersedia untuk diseleksi dalam beberapa tahap proses pengambilan sampel Misalnya, saya ingin menganalisis alasan mahasiswa senang datang telat kalau kuliah sama saya Saya kelompokkan mereka sesuai dengan daerah tempat tinggalnya Orang-orang yang sekelompok daerah tempat tinggalnya itu atau perindividunya merupakan unit sampel Yang terakhir, Subjek Subjek adalah satu anggota dari sampel Misalnya, Lingling adalah Subjek, Ipeh adalah Subjek, dan seterusnya Nah, ini ilustrasi kalau pakai populasi perusahaan listing di IDX Ingat ya, penelitian dengan cara ambil data di IDX tidak acceptable di kampus kita Ini cuma contoh saja Populasinya adalah semua perusahaan yang gopabik yang terdaftar di IDX Elemennya adalah PT AgroAstra Lestari karena perusahaan ini listing di IDX Kemudian, sampelnya adalah perusahaan manufaktur karena kita mau meneliti di perusahaan manufaktur Nah, unit sampelnya itu ya masing-masing yang terdaftar di elemen tadi Subjeknya adalah PT Unilever karena Unilever merupakan perusahaan manufaktur Nah, ini contoh untuk di KPP Sumatera Utara Coba deh analisis sendiri Dalam memilih sampel, kita juga harus mempertimbangkan cost dan benefitnya Gak usah meluk-meluk dulu lah kalau penelitiannya pakai dana pribadi Yang penting, kalian itu milih sampel gak merogoh kocek terlalu dalam alias hemat Hemat huang, hemat waktu, dan hemat tenaga Samplenya sudah mewakili populasi, ini wajib Kalau gak ya, gak akan ketemu-ketemu hasil penelitiannya Kemudian, setiap sampel kadang mengandung error nih Ada yang errornya acceptable dan ada yang gak Yang gak acceptable ini, hempaskan shy Daripada hasil penelitian kita jadi bias Dan ingat, sampel kita itu sudah harus merepresentasikan populasi dengan tingkat signifikansi 95% Ini gambarnya kenapa kita harus mengurangi error dalam ngumpulin sampel nih Kalau misalnya kita sudah mengumpulkan sampel 250 buah Ternyata yang layak diteliti cuma 100 Jangan berkecil hati ya, masih oke kok Anggaplah 150 lagi tadi berada di red zone Yaitu antara datanya di bawah rata-rata atau di atas rata-rata Yang di zona tidak diarsir itu yang menunjukkan bahwa data kita terdistribusi secara normal Nah, kelompok sampel ada dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling Probability sampling adalah teknik untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi Untuk dipilih menjadi anggota sampel Misalnya nih, kalian ke mall mau nyebar questioner tentang kepuasan pelanggan Background pengunjung mall beda-beda dong Nah, semua orang yang ke mall hari itu memiliki peluang yang sama untuk dapat questioner dari kalian Nah, sedangkan non-probability sampling, teknik pengambilan sampelnya tidak dipilih secara acak Contohnya, kamu mau nyebar questioner ke satu KPP di sumut Kamu mau meneliti tingkat kepatuhan wajib pajak badan Nah, dengan subjek penelitian wajib pajak badan itulah yang menyebabkan kamu nggak nyebar questioner ke sembarang orang Ini adalah pengukuran sampel untuk questioner Rumus ini namanya rumus lovin Jadi, kalau kamu mau nyebar questioner dan menentukan berapa sampel minimal yang harus kamu dapetin pakailah rumus ini Tapi ingat, semakin banyak questioner yang kamu peroleh, semakin bagus hasil distribusi datanya Karena setiap kali kamu nyebar questioner, ada peluang-peluang questioner itu tidak diisikan secara lengkap Si respondennya asal isi, ada jawaban yang dikosongkan, dan lain-lain yang menyebabkan questionernya itu nggak layak untuk jadi sampel Berikutnya, kita masuk ke pengukuran variable Untuk data sekunder, kita bisa menggunakan beberapa cara ini Yang pertama, menggunakan rumus yang sudah ada Misalnya, current ratio untuk menghitung likuiditas suatu perusahaan Yang kedua, menggunakan data yang sudah ada Misalnya, harga saham PTA tanggal 31 Desember Data ini sudah tersedia di laporan tahunannya Yang terakhir, menggunakan proxy Misalnya, untuk menghitung ukuran perusahaan Biasanya, ukuran perusahaan menggunakan total aset Kalau kita pakai total aset perusahaan yang triliunan itu Akibatnya adalah, data kita tidak terdistribusi dengan normal Maka, kita boleh melogaritmakan total asetnya Kemudian, untuk data primer, biasanya yang kita gunakan adalah questioner Sudah pada tahu dong, apa itu questioner? Nah, di dalam questioner ini, ada beberapa pernyataan yang jawabannya dinotasikan ke 1, 2, 3, 4, 5 1, biasanya berarti sangat tidak setuju 2, tidak setuju 3, ragu-ragu 4, setuju Dan 5, sangat setuju Misalnya, contoh questioner di layar Pernyataan nomor 1 respondennya pilih 1 Alias, sangat tidak setuju Oh iya, biasanya setiap variable punya beberapa pernyataan Misal, pernyataan questioner yang di layar untuk variable X1 Kita rekaplah di Excel ke 5 jawaban responden seperti yang di layar sesuai dengan nomor soalnya Terus, kalau misalnya si responden tidak menjawab pernyataan yang kita kasih Kita sebagai peneliti boleh menggunakan nilai tengah yaitu 3 atau kasih saja 0 Tapi harus konsisten ya Kemudian, kita masuk ke teknik pengumpulan data Dalam penelitian, biasanya kita menggunakan 3 jenis teknik ini Yaitu interview, observasi, dan questioner Kita bahas dulu interview atau wawancara Wawancara ada 3 jenis Wawancara tidak terstruktur Wawancara terstruktur Dan wawancara semi terstruktur Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak kita persiapkan daftar pertanyaannya Alias spontan Uhuhuy aja gitu Nah, terus, kalau wawancara terstruktur Kita melakukan wawancara sesuai dengan daftar pertanyaan yang udah kita buat Yang terakhir, semi terstruktur Kita udah membuat daftar pertanyaan yang inti-inti aja nih Terus, nanti saat wawancara kita kembangkan pertanyaannya dari jawaban si yang kita wawancara Yang kedua, observasi Observasi itu kita datang ke suatu objek penelitian Terus kita duduk-duduk, celingat-celinguk Merhatikan apa yang dikerjain karyawannya Kalau misalnya kita mau meneliti karyawan Atau kita merhatiin pelanggannya Kalau kita mau meneliti tentang pelanggannya Ada beberapa cara untuk melakukan observasi Yang pertama, kontrol atau unkontrol Ini penjelasannya sama dengan yang kita bahas tadi di konteks penelitian Dan hubungannya dengan tingkat intervensi peneliti Yang kedua, partisipan atau non-partisipan Partisipan maksudnya disini Kita sebagai peneliti memainkan peran yang sama dengan yang kita teliti Misalnya kita magang dulu disana selama meneliti Yang non-partisipan kita sebagai orang luar yang lihat-lihat aja Tanpa ikut campur tangan Yang ketiga, structure atau unstructure Maksudnya disini, structure observation adalah observasi Yang sudah direncanakan sebelumnya Dan terstruktur seperti participant observation Sedangkan unstructure observation seperti non-partisipan observation Unstructure observation ini tergantung dengan kondisi lingkungan Yang cenderung berubah-rubah Yang keempat, console atau unconsult observation Console observation maksudnya objek yang mau kita observasi diberitahu dulu kalau mereka sedang diobservasi Kelemahannya bisa saja apa yang sedang kita teliti itu Misalnya karyawan malah pencitraan saat melakukan pekerjaannya Sedangkan unconsult observation maksudnya yang kita observasi tidak diberitahu bahwa mereka sedang diobservasi Yang terakhir, teknik questionnaire Penyebaran questionnaire ada dua Secara personal dan e-questioner pakai google form Kalau secara personal, kita datangin satu persatu respondennya dan kita berikan salinan questionnaire Sedangkan e-questioner kasih link aja disebarin tanpa kita tahu siapa sebenarnya yang menjadi responden kita Oke, sampai disini dulu pertemuan kita kali ini Tetap semangat ya Jaga kesehatan Dan jangan lupa like and subscribe-nya Bye